Ini adalah sendang keramat Kenapa keramat? Karena Tidak sembarangan Orang Macam-macam disini dan Usia daripada sendang keramat ini cukup lama Puluhan tahun yang lalu Saat Disini kemarau panjang Inilah Sebagai tempat untuk mengambil air Dan tak pernah habis Diambil berapa pun tidak pernah habis Cukup bening airnya Namun Jarang dirawat Itu tonton video ini Sampai tuntas Jangan lupa subscribe channel ini Coba saya mimpi Lebih berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel Bumi Makmur Saya ingin Menuju satu tempat Yaitu namanya Sendang Keramat Ini jalannya Jalan menuju sendang keramat ini cukup 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 tak terjal ya ini kalau musim hujan sangat licin sekali jangan izin sekali dan jalannya pun berbatu berbatu tapi di tata berdiri jadi kalau barang sepeda motor kadang slip namun sendang keramat ini banyak yang mengunjungi karena ya emang sebagai tempat sumber air yang enggak pernah habis Hai letaknya di pinggiran hutan ya pinggiran hutan karena ini desain tengah hutan dan sultanya cukup jauh dari sang penuh penduduk di pemukiman ini kalau musim hujan nggak bisa lewat sini pakai sepeda motor jalan pun kadang kau licik eh Hai penuh dengan tanah air liat kita sekali kita karena cepat licin sekali Hai ini Hai jadi sebelah timurnya pemukiman penduduk Hai ini hutan ini tubuh ya pertanian tubuh dan ini milik lima sihat dan sebagian milik berhutani bagian milik perlangan Hai ini dengan tanah liat tanah liat warna putih ya sebelah sana itu sendang keramatnya kalau orang sini memugkannya sumur bendo ya sumur bendo orang sini sebagian kalau hari tentu kadang-kadang mengurah kalau khususnya khususnya kemarau panjang itu sendang keramat ini di sangat diurus tapi kalau musim hujan ya carang kesini ya carang dirawat karena disini air pampun enggak enggak akan memenuhi kebutuhan enggak ada cukup ini kebutuhan penduduk disini makanya sebagian mengambil air di sendang keramat ini nah ini kalau ada orang-orang mau apa ya mau punya hajat tuh pasti dia ngantar 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 kayak haji ke sini tuh ya ya sebagian tapi ya kan juga nggak itu masih pemahaman mereka ada dua ini 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 lebih kita tujuan das ini yang baru ini yang usianya puluhan tahun kalau sedang keramat ini Hai ya ini senang keramatnya cukup kecil ya kecil cuman airnya itu enggak pernah habis ini bahkan ada orangnya sedang mengambil airnya sedang mengambil air di sini karena juga untuk mandi karena kalau usaha usaha kemarau panjang susah saya di sini ini sendang keramat nah sendang amat bendo Hai akhirnya cukup bening dan ikannya sebenarnya banyak namun jangan coba-coba masing disini nanti Hai kamu nggak bisa pulang kenapa nggak bisa pulang karena ketahuan orang kamu akan diomain jadi diomain dihajar disini nanti ya karena ini adalah sumber air kebutuhan orang banyak disini terutama musim kemarau ya ini ayah walaupun kecil lebih benih juga banyak ikan ikan gabus tapi ya hanya tapi sekali lagi jangan mati disini nanti kamu ada diomainnya email masih mending kalau di diacar ya itu karena kalau dipanggil kan ada pakai casing dan menjijikan eh ngotori air kesucian dari sini nih sumber air Hai sumber air keramat sumber keramat bendo Hai sendang keramat ya sendang keramat bendo ini kecil tapi airnya jarang habis walaupun itu kemarau pohon panjang airnya cukup habis ya itulah kelebihan dari sendang bendo seperti ini Hai ini matanya di jauh dari pemukiman tapi orang-orang akan mengambil airnya juga ini dan ini satunya ini yang baru juga airnya juga banyak tapi orang-orang kalau lagi ngantri dia ngambil airnya ini disini yang satu dibat mandi yang tadi sendang keramat mandi yang sumber ini itu buat ambil airnya juga ada juga jernih sekali itu Hai surat sendang keramat ini sudah lama ini ini sebagai anugrah ya karena kalau tanpa ada sendang ini orang itu akan kebingungan minum aja mungkin susah ya bagi mandi ya mandi atau buat nyuci itu bukan susah ini anugrah dari Allah maka kita harus syukuri dari pada sendang ini walaupun ini jangan sebagai sendang keramat tapi akhirnya adalah walaupun ada sebagian yang anggap bahwa ini adalah banyak-banyak penghuni yang mumpuni daripada sendang ini tapi pada itu kita tetap saya wasin yang keramanya adalah anugrah dari Allah dan kita harus mensyukurinya ya semoga bermanfaat jangan lupa like komentar subscribe channel ini juga sekian saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh